Wibawa adalah salah satu sifat yang penting dimiliki oleh setiap orang Wibawa dapat membuat seseorang terlihat lebih dihormati, dipercaya, dan disegani Namun, Wibawa tidak datang dengan sendirinya Perlu diasah dan perlu latihan untuk membangun dan menjaga kewibawaan Dalam video ini, kita akan membahas ada tujuh perilaku yang dapat menurunkan Wibawa Perilaku-perilaku ini mungkin tanpa disadari oleh kita Namun, dapat memberikan dampak negatif pada citra diri dan hubungan kita dengan orang lain Baik langsung saja, ada pun perilaku yang dapat menurunkan Wibawa adalah Yang pertama, sering mengeluh dan mengkritik Orang yang sering mengeluh dan mengkritik cenderung terlihat negatif dan tidak menyenangkan Hal ini dapat membuat orang lain enggan untuk berinteraksi dengan mereka Sebagai contoh, misalnya selalu mengeluh tentang pekerjaan atau atasannya di depan orang lain Sering mengkritik penampilan, gaya hidup, atau pilihan orang lain Atau terus menerus untuk mengeluhkan situasi politik atau ekonomi yang sedang terjadi Pada akhirnya akan berdampak, orang lain akan merasa tidak nyaman dan tidak ingin berada di sekitar Anda Anda akan terlihat seperti orang yang selalu tidak puas dan sulit untuk menyenangkan Orang lain akan kehilangan kepercayaan dan tidak mau mendengarkan pendapat Anda Yang kedua, berbohong dan tidak jujur Kejujuran adalah salah satu pilar utama kewibawaan Orang yang sering berbohong dan tidak jujur akan kehilangan kepercayaan orang lain Contohnya, kamu berbohong tentang pengalaman kerja atau pendidikan di sivi Berjanji untuk melakukan sesuatu tapi tidak ditepati Atau selalu mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab Ini akan berdampak, orang lain akan meragukan kredibilitas dan integritas kita Kamu akan kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain Orang lain akan enggan untuk bekerja sama dengan kamu di masa depan Yang ketiga, tidak bertanggung jawab Orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan dan perkataannya Akan terlihat tidak kompeten dan tidak dapat diandalkan Contohnya, sering terlambat datang ke meeting atau sebuah perjanjian Tidak menyelesaikan tugas, tepat waktu dan tidak sesuai dengan ekspektasi Selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain atas kesalahannya Dampaknya, orang lain akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan kita Kamu akan terlihat tidak disiplin dan tidak menghargai waktu orang lain Orang lain akan enggan untuk memberikan tanggung jawab yang besar kepada kamu Yang keempat, mudah marah dan tersinggung Orang yang mudah marah dan tersinggung akan terlihat tidak stabil secara emosional Dan tidak mampu mengendalikan diri Contoh, sering marah dan membentak orang lain tanpa alasan yang jelas Mudah tersinggung oleh kritik atau komentar orang lain Sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain Dampaknya, orang lain akan merasa tidak nyaman dan tidak ingin berinteraksi dengan kamu Kamu akan terlihat seperti orang yang mudah marah dan tidak mampu mengendalikan emosi Orang lain akan enggan untuk berbagi pendapat atau memberikan masukan kepada kamu Yang kelima, suka menunda-nunda Orang yang suka menunda-nunda akan terlihat tidak disiplin dan tidak menghargai waktu orang lain Contohnya, sering menunda-nunda menyelesaikan tugas penting Selalu menunggu hingga menit-menit terakhir untuk mengerjakan tugas Atau sulit untuk fokus dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu Dampaknya, orang lain akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Kamu akan terlihat tidak profesional dan tidak dapat diandalkan Orang lain pada akhirnya akan enggan untuk bekerja sama dengan kamu di masa yang akan datang Yang keenam, berbicara kasar dan tidak sopan Cara berbicara yang kasar dan tidak sopan akan membuat orang lain merasa tidak dihargai Misalnya, kamu sering menggunakan kata-kata kasar dan makian Berbicara dengan nada suara yang tinggi dan tidak sopan Selalu menyelesaikan orang lain saat berbicara Ini pada akhirnya akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak ingin berada di sekitar kamu Kamu akan terlihat seperti orang yang tidak sopan dan tidak memiliki etika Orang lain akan enggan untuk menjalin hubungan baik dengan kamu Yang terakhir, membicarakan orang lain di belakang Membicarakan orang lain di belakang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak percaya kepada kamu Nah, itulah dia 7 sikap yang bisa menurunkan wibawa Wibawa ini adalah salah satu sifat yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang Wibawa dapat membuat kamu terlihat lebih dihormati, dipercaya, dan disegani Dengan menghindari 7 perilaku yang dapat menurunkan wibawa Ini akan dapat membangun dan menjaga wibawa Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!